Oke pertama kita biar mudah kita klik nama kota kabupaten atau kecamatan akan muncul seperti ini dia cari lebih detail letak yang akan dipasang antena misalkan di coba daerah terminal jami saya akan pasang antena penerima klik di sebelah sini kemudian klik yang di pojok ini akan muncul seperti ini kita poin dulu kemudian targetnya pemancarnya di mana kita cari contohnya di daerah Ciamis ada satu dekat forest tarik garis yang tadi muncul ujung satunya ke titik dimana ada stasiun pemancar TV makin dicung peta ini makin memperlihatkan detail ya nama-nama nama-nama bangunan nama-nama jalan jadi kadang-kadang kalau ujung kalau di jauhin kurang begitu detail ya ada yang lebih detang di sini di kontek Ciamis seperti ini ini jadi muncul tiga garis seperti ini kita klik yang di bawah ini klik kalau dari dua titik ini akan muncul kliknya seperti ini ini terlihat kita ada dua titik antena titik pertamanya penerima titik dua pemancar kita atur tidak ada hambatan sedikitpun karena memang ini jaraknya dekat ini terlihat ketika ini ditarik garis akan ada bergerak dari sini titik ini akan bergerak ada titik jadi kelihatan dimana hambatan-hambatannya terlihat ada yang bergerak di titik biru itu hijau titik hijau ini jaraknya sekitar 3 km lebih kita coba yang lebih jauh kawan kita coba ke teman-teman biar lebih detail cari dulu di Google Map di sebelah mana biar titiknya biar bisa tepat ini biasanya kalau garis yang timbul ini warna merah seperti ini biasanya ada sedikit hambatan kita lihat di kontrol tengahnya klik di sini nah ini ada sedikit kuncak-kuncak bukit ya tapi kita lihat puncak bukitnya sebelah mana lihat di garis merahnya ada yang bergerak di atasnya misalkan kita lihat titik mana yang kena di puncak bukitnya jaraknya sekitar ini tampil di sini kita coba ke yang lebih jauh kita coba ke perwapus nanti kawan-kawan tinggal search aja antena transisi TV digitalnya di sebelah mana biar lebih detail karena kalau saya cari dulu satu persatu ini lumayan lama ya videonya jadi saya kasih random aja yang bening daerahnya aja ya misalkan prokertor klik 20 per tahun ini ada garis yang munculin warna merah ini berarti memang ada menyentuh-nyentuh titik hambatan seperti ini kawan-kawan banyak gunung ada beberapa gunung tinggal digeser aja nih di sini digeser ke ujung sini nanti akan kelihatan titiknya bergeser di garis merahnya kita coba ke daerah Garut kita coba ke arah Garut udah langsung bergerak berarti memang kena letaran tinggi ya bukit atau beningnya kita coba kita coba lihat kontur teman kita ada satu gunung di sini jaraknya 50 km ini gunung kelihatan nih di garis-garis merah merahnya ada bergerak ke di atas jadi kita bisa tahu dimana letak gunung ke demikian kawan mudah-mudahan ini bisa membantu nah kawan-kawan untuk mencari titik aman buat penerima genotipi demikian kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati